Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur kita sampai ke hadapan Allah SWT Yang mana pada kesempatan kali ini Kita semuanya khususnya umat muslim Dimanapun saja berada Masih diberikan Kesehatan, baik secara lahir, maupun batin Dan tak kurang dari suatu apapun Amin, amin, ya robbal alamin Seperti biasanya sebelum abah lanjutkan Untuk terlebih dahulu Abah kusi selalu mengajak saudaraku dimanapun saja berada Baiklah untuk terlebih dahulu Kita menyampaikan selamat dan salam Tentunya hanya kepada beliau Junjungan kita Beginilah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sali ala syaidina muhammad Wa ala syaidina muhammad Allahumma sali wa salim Babarik alaihi al-fatihah Baiklah, kaum muslimin Rahmatullahu alaihi wa sallam Sampai jalan surga Dimanapun saja berada Dalam hati Allah Aku disyukur kepada Allah Sampai jumpa di hari Jumat Abah busli aku mengejasahkan satu buah amalan yang sangat mudah untuk diamalkan Tersudaraku semuanya Tentunya dalam hidup kita tidak hanya bisa berharap Tidak hanya bisa berandai-andai atau berangan-angan Kita pun harus melakukan namanya suatu tindakan Dimana sudah Kita pastikan dimana kita bertindak suatu hal kebaikan Yaitu tentang ibadah atau apapun itu kebaikan yang kita lakukan Tentunya Allah pun akan bertindak melalui tangan para malaikatnya Untuk mencatat semua apa yang menjadi amal kebaikan dan ibadah kita itu sendiri Nah, pada kesempatan kali ini Ini akan aku sampaikan adalah tentang Beberapa manfaat itu biji cengkeh Nah, tentu saja Ini mungkin masih asing untuk saudaraku semuanya ya Bisa jadi ini tidak pernah ada di youtube manapun Termasuk di youtube apa Mungkin juga belum pernah saudaraku dengar Nah, sebetulnya Sudah lama ini akan abah sampaikan Tapi karena masih banyaknya permintaan Car di whatsapp yang request atau memesan Dan tempat sahabat harus menjawabnya dengan beberapa video Sudah abah upload selama ini Pada kesempatan kali ini Perkesempatan dari jumat ini akan abah bagikan Satu buah keilmuan yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya Yang mana nantinya dengan sarana atau media Biji cengkeh ini bisa untuk membuka rejeki saudaraku selama ini tertutup Yang mungkin punya usaha dagang Sepi atau gak laku Nah ya Utangnya menumpuk Gali lubang, tutup lubang dari hari ke hari Begitu dan begitu saja tidak pernah ada habis-habisnya Hanya ingin Ingin apa? Ingin memiliki rumah Kenapa? Sama-sama kita ketahui Tidak semua manusia itu bisa memiliki rumah Itu fakta Ada yang masih ngontra Ada yang hanya numpang Bahkan Tidak punya rumah sama sekali Dan akhirnya apa? Mereka tidur pun hanya di bawah kolong-kolong jembatan dan sebagainya Besok olah kita, saudaraku Sesulit dan seperti apa penunjian kita Untuk yang masih diberikan tempat tinggal Atau papan Nah Bisa juga mungkin ada yang ingin memiliki suatu keinginan Membeli ini dan itu Mobil yang Mewah Rumah yang megah Pengen membahagiakan keluarga Saudara Orang tua Anak dan istri Dan sebagainya Nah tentunya sudah menjadi harapan kita bersama ya Dalam kehidupan saat ini Kita bisa Membantu pada sama Berbagi Nah Namun apadah ya Kita hanya bisa menjadi penonton Mau membagi Apa yang mau dibagi Mau membantu Apa yang bisa dibantu Ya Nanti Saudara aku bisa Amalkan untuk Cara Tata caranya Menggunakan media cengkeh ini Namun begitu ada satu hal yang perlu Abah Gusli garis bawahi Jangan dijadikan cengkeh ini Seakan-akan ini menjadi Tuhan Ya Jangan disebab cengkehnya Nah cengkeh ini disini hanya sebagai media perantara Atau simbolis Nah Sama saja saudaraku Kalau kita mau Ibadah haji Kita pergi haji Lalu kita Kenapa harus mengunjungi kambar Kenapa tidak berhaji di Indonesia saja Nah Bukan begitu Tata caranya Nah Kenapa mereka berebut Sampai berhimpit-himpit Berebut untuk Mencium Yang namanya Hajar aswar Nah Ini adalah simbolisnya Simbolis Simbol Umat Islam Itu dalanya adalah Rebut Islam yang kelima Menanaikan ibadah haji Jika mampu Kan begitu Kemudian Uang Selalu saya ajarkan Kenapa selalu kita harus Berbicara dengan uang Kenapa Pada dasarnya Pada ikatnya Uang itu punya rumah Nah Dia jangan berbicara Tapi faktanya kemudian Setelah dipraktekan Berhasil loh saudaraku Jangan Jangan sia-siakan Jangan hinakannya Walaupun itu hanya Sebuah kertas Tapi jika saudaraku Tahu cara menterakannya Tahu cara menterakannya Ya Maka nanti sudah Bisa melihat sendiri hasilnya Mungkin sudah banyak Yang mencobanya Tentang uang Nah Pada media yang sempat kali ini Kita menggunakan Media perantaranya itu adalah Cengkak Silahkan semua Baik-baik Yang selesai Nah Khususnya untuk Para pendatang baru Yang baru bergabung Di cara jalan subka ini Supaya nantinya Dalam mengamalkan Atau mempraktekannya ini Bisa bermanfaat Bisa lebih mustajak Dan apa yang menjadi Kinginnya segera Di jambal Allah Semoga Allah Mohon keingrasahnya Hatinya Untuk sebagai penampus Sejajahnya Abahnya minta Ya Bantu tekan Tombol subscribe Dan bagikan minimal Video ini ke 10 orang Teman-temannya Atau saudaranya Berdoakan Bagi sudah subscribe Dan membagikan 10 video ini ke Sahabat Atau saudaranya Semoga akan menjadi Hancar saudaraku saat ini Sekiranya diicabah Oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Kemudian hari Amin Ya Allah Baiklah Kau muslimin Ini adalah Modul Allah Jadi Tata cara yang pertama Ini ada beberapa versi Ada beberapa Metode Ini apa Ajar kami Adalah pertama Saudaraku bisa beli Atau bukan Bisa meminta Atau mencari Dimanapun Itu namanya Biji cengkah Biji cengkah ya Sudah kering boleh Yang masih Basah boleh Mau mutik Di batang pun boleh Itu ambil Tiga biji saya Nah bijinya ya Biji cengkah ya Buahnya itu Buah cengkah Dan ingat Di saat kita mengambilnya Kalau itu di pohon Harus menggunakan tangan kanan Tidak boleh tangan kanan kiri Beda lagi Kalau kita sudah membeli Membeli artinya Sudah dijual di pasaran Kemudian Tepat Jam 12 malam Tepat ya Jam 12 malam Saudaraku Silahkan bawa cengkahnya Kemudian Duduk menghadap Qiblat Akan lebih bagus ya Diawali dulu dengan Sholat Tahajat Sholat Tahajat Dua Rukaat Kemudian Genggam cengkahnya ini Tiga Tiga biji cengkah ini Dipegang dengan tangan kanan Kemudian Siapkan Dompetnya Nah Dompetnya Letakkan di sebelah kita Artinya Kemudian Ucapkan ini Saudaraku Tarik nafas Mudah Menjamkan mata Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Ya Rabbi Hamba mohon Ridho dan ma'unah Cengkah yang hamba genggam ini Jika nantinya hamba tiup Maka Akan bisa mendatangkan Rezeki Dari segala penjuru Dan bisa Menyelesaikan semua urusanku Lah Khaulabala Akwata Ila Bila Hila Adi Kemudian Tarik nafas Tahan Ucapkan Allah 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 Sampai tidak Kuat lagi Menahan nafasnya Ucapkan Satu kata Allah 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 Kalau dirasa Sudah tidak kuat lagi Menarik nafas Kemudian Buka tangannya Tiup Cengkanya Tiga kali Sudah Setelah itu Bukan membayar Masukkan biji singkatan Satu persatu Cara memasakannya Memasukkannya Tidak boleh sekaligus Ambil dulu Satu biji Sambil bersolawat Allah Masukkan Satu biji Nah Kemudian Yang kedua Ambil lagi Masukkan Yang ketiga Allah Sudah selesai Sifatnya Menarik Secara umum Kemudian Ada metode Lain lagi Kalau untuk berdagang Beda lagi Kalau untuk berdagang Yang disiapkan Buka dompet Tapi kain Kayaknya harus Berwarna merah Gak boleh hitam Gak boleh kuning Gak boleh hijau Harus merah Kayaknya harus merah Ya mau 5 cm Pesigi boleh Mau 10 cm Pesigi boleh Mau lebih lebar juga boleh Artinya kain merah Yang masih baru Ya Itu digunting Sigi 4 Kemudian Setelah kita melakukan Seperti itu tadi Caranya sama Ambil satu biji Taruh di Kain merah tadi Sambil bersolawat Allah Kedua pun begitu Yang ketiganya pun Juga begitu Setelah itu Ikat Nah kemudian Besok pagi Di saat kita membuka Tukuh Langkah pertama Jangan dulu Mengenangkan apa-apa Begitu membuka pintu Buka laci Atau berangkat Berangkat tempat kita Meletakkan uang Di tempat dagangan Kita Sebelum meletakkan Bacakan dulu Salawat 3 kali Kemudian letakkan Di laci Nah Nanti sudah Rokam Merasakan sendiri Hasilnya Jadi bisa jadi Nanti pembeli Yang selama ini Tandang kita Hilang kembali lagi Pada selama ini Memandang kita Hanya dilewati saja Akhirnya mampir Orang yang jadi beli Akhirnya mau jadi beli Dan sebagainya Masih banyak lagi Kandungan kasihannya Nanti Yang akan sudah merasakan Dari Manfaat cengkeh itu sendiri Namun begitu Keyakinanmu Keyakinan kalian Hanya tetap Hanya kepada Allah Sebuah Allah Jangan sekali-kali Pernah menuhankan Cengkeh ini Itu hanya sebagai Simbolis atau media Perantarannya saja Sekali itu Dari saya dengar Rasa keyakinan Yang seyakin-yakinannya Kepada Allah S.W.T Dengan hanya media Perantara cengkeh ini Nanti saudaraku Dalam hitungan Tidak lebih dari 7 hari Saudaraku akan Merasakan sendiri Hasil dan manfaatnya Ya Baiklah Tau muslimin Rahmatullah Yang di Rahmatullah Aba rasa Cukupkan Sampai Di sini dulu Bada kesempatan Kali ini Kurang dan Lebihnya Mohon di maafkan Jika ada salah Dalam menyampaian Ucapan atau kata-kata Tak lupa juga Berucapkan terima kasih Telah menyimak video Dan audio ini Hingga selesai Di akhir kata Aba akhiri dengan Wabilahi Taufi walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax